selamat menikmati seorang lagi, laki-laki menjadi makmum, yang statusnya juga masbuk setelah berjalan sholatnya belum selesai, si imam batal si imam batal lalu bagaimana nih apa yang harus dilakukan si makmum dua-duanya, si laki-laki dan juga perempuan apalagi mengingat tadi, perbedaan ada perbedaan rokaat antara makmum laki-laki dan juga perempuan, yang mana bisa kita tentu, bisa kita pastikan si makmum perempuan ini, rokaatnya sudah lebih banyak dibandingkan si makmum yang laki-laki ini jadi bagaimana hukumnya nih, seperti ini nah, bicara soal hukum, paling tidak dalam hal ini, nanti ada tiga hal, yang saling berkaitan satu sama lain, yang pertama nanti ada hukum istikhlah yang kedua ada hukum apa namanya masbuk gitu kan si masbuk ini menjadi imam bagaimana hukumnya seperti itu kemudian yang ketiga bagaimana bermakmum dengan imam yang berbeda rokaat dengan kita yang pertama istikhlah nah, apabila terjadi kasus seperti ini seorang imam yang belum selesai memimpin sholatnya kemudian dia batal maka jumhur ulama mengatakan bahwa kesunahan untuk melakukan istikhlah yang artinya istikhlah adalah ya, menggantikan posisi gitu, yang tadinya makmum dia digantikan posisinya atau menggantikan posisinya menjadi imam gitu ya, terlepas dari apa namanya tata caranya seperti itu kalau kita melihat mazhab Hanafi gitu itu mereka menjelaskan dengan detail gitu tata caranya adalah ketika seorang imam ingin melakukan istikhlah gitu, itu jelaskan dia harus menarik tangannya si makmum untuk maju ke depan gitu kemudian kalau misalkan apa namanya yang ditinggalkan gitu itu adalah sujud gitu kurang sujud itu maka si imam memberikan isyarat ke dahinya gitu ke dahi gitu ya atau misalkan kalau yang tertinggal atau yang belum dilakukan adalah ruku maka si imam memberi isyarat ke lututnya dan sebagainya gitu ini seperti dijelaskan di dalam kitab di beberapa kitab-kitab fikih Hanafi fikih madhaf Hanafi itu seperti itu gitu jadi ada kesunahan untuk istikhlah apabila seorang imam ketika dia tidak bisa menyelesaikan apa namanya solatnya dengan sempurna maka si makmum yang ada di belakangnya itu disunahkan untuk dijadikan sebagai penggantinya seperti itu itu sunah hukumnya nah kemudian yang kedua karena statusnya ini masbuk gitu kan ya statusnya ini masbuk maka bagaimana hukumnya sah atau tidak ketika seorang imam melakukan istikhlah kepada makmum yang statusnya masbuk gitu ya apa namanya dia bukan muafiq tapi masbuk gitu nah dalam hal ini para ulama berbeda pendapat kalau misalkan kita lihat pendapat madhab maliki dan juga pendapat madhab hambali mereka mengatakan bahwa seorang imam tidak sah apabila melakukan istikhlah kepada makmum yang statusnya masbuk gitu ya jadi statusnya tidak sah tuh seorang imam gitu kalau apa namanya yang dijadikan sebagai penggantinya adalah makmum yang statusnya juga masbuk gitu seperti kasus yang ditanyakan tapi menurut madhab syafi itu sah-sah aja tidak masalah gitu mau dia masbuk mau dia muafiq ya itu boleh dia lagi nanti ketika imam batal maka menjadi ganti menjadi imam kembali untuk makmum yang lain gitu kemudian masalah terkait dengan hukum yang selanjutnya adalah bagaimana hukum sholat makmum yang berbeda rokaat dengan imamnya gitu nah dalam hal ini ya apabila si makmum rokaatnya itu sudah lebih banyak dari si imam ya maka nanti ketika si makmum ini sudah selesai rokaatnya otomatis berarti si imam kan belum selesai dia masih harus melengkapi rokaat-rokaat yang kurang nah bagaimana sikap si makmum atau apa yang harus dilakukan si makmum dalam hal ini para ulama memberikan dua opsi ya si makmum dalam hal ini si perempuan tadi yang menjadi makmum itu diberikan dua pilihan yang pertama boleh mufarokoh ya niat memisahkan diri dari imamnya gitu akhirnya berarti ketika dia sudah niat memisahkan diri itu ketika imam nanti diri lagi atau misalkan melanjutkan sholatnya lagi si makmum langsung salam saja sendiri gitu tanpa harus mengikuti atau tanpa harus mutabaah kepada imam yang opsi kedua adalah si makmum boleh apa namanya menunggu ya dalam posisi tashahud akhir sampai nanti si imam juga selesai sholatnya jadi salamnya bareng-bareng ketika imam salam assalamualaikum warahmatullahi si makmum juga ikut apa namanya mengucapkan salam itu dua opsi yang diberikan oleh para ulama terkait dengan perbedaan rokaat antara si imam dan makmum jadi kesimpulannya kalau seperti ini kasusnya adalah ya berbeda pendapat diantara para ulama seperti itu kenapa? karena tadi statusnya yang dijadikan imam adalah orang yang masbuk gitu menurut para ulama yang mengatakan katakanlah madhab syafi'i madhab syafi'i menganggap sah mengangkat makmum yang satu semasbuk untuk menjadi imam nah ketika kasusnya seperti ini maka apabila kita melihat atau merujuk kepada madhab syafi'i maka sholatnya sah nah ketika sholatnya sah maka nanti di akhir ya atau ketika si perempuan yang makmum ini tadi sholatnya sudah selesai maka dia diberikan dua pilihan boleh mutabah ya alias menunggu imam gitu kan sampai nanti imam selesai gitu maaf bukan mutabah artinya menunggu imam lah gitu ya bukan mutabah kalau mutabah nanti dia ngikutin terus gitu kan imam diri dia diri lagi tapi ini menunggu imam itu dalam posisi tashaud akhir yang kedua dia mufarokoh gitu itu kalau kita menuju ke madhab syafi'i yang membolehkan istikhlaf dengan makmum yang masbuk tapi kalau kita melihat misalkan madhab maliki seperti itu ya sebagaimana jelaskan di dalam kitab misalkan apa namanya mukhtasar al-khalil atau mukhtasar khalil itu di dalam kitab tersebut saya temukan penjelasan bahwa menurut madhab maliki tidak sah seorang imam mengangkat makmum yang seterusnya masbuk untuk menggantikan dia menjadi imamnya nah karena tidak sah ya berarti otomatis si perempuan tadi sholatnya sholat sendiri gitu ketika imam batal yaudah maka dia sholatnya sholat sendiri tanpa bermakmum kepada si imam yang masbuk tadi niatkan mufarokoh atau langsung sholat sendiri saja seperti itu nah jadi kesimpulannya adalah ada dua pendapat ya menurut para ulama terkait dengan kasus yang ditanyakan sholatnya sah dan sholatnya tidak sah ketika sholat maaf apa namanya bermakmumnya sah dan juga bermakmumnya tidak sah ketika bermakmumnya sah maka nanti si perempuan sekali lagi diberikan dua opsi boleh mufarokoh boleh menunggu sampai si imam selesai sehingga salamnya bareng-bareng kalau mufarokoh berarti salamnya sendiri gitu nanti imam selesai juga sendiri nah ketika tidak sah berjamaahnya maka si perempuan dan laki-laki tadi ini sholat sendiri sendiri munfarid gitu ya tidak lagi berlaku sholat berjamaah nah jadi demikian Wallahu'alam bisaua bisaua selamat menikmati